Intro Kemarin kita sudah bikin ini Implementasi Spring Security Nah selanjutnya kita mau pindahin ini Authentication nya ke aplikasi yang tersendiri Supaya nanti dia menjadi observer Jadi kita bikin observer nya dulu Nah caranya sama Kita mulai dari sini aja Ininya group ID nya saya samakan Ini ya Get up And out Set up Nah kemudian disini kita langsung include aja ya Security, web, kemudian JDBC, kemudian MySQL Security, web, JDBC, MySQL Timelift nya nanti pas ya Apa? Timelift gak usah? Enggak usah Oh timelift ada ya? Iya Nanti buat login screen Buat loginnya Jadi dihapus dulu ya Tadi usah ya udah download Kita pakai timelift Kita pakai timelift Buat login ininya ya Generous Jadinya ini Security, web, timelift, JDBC, sama MySQL Oke Nah kalau sudah ini kita masukkan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Nah kalau sudah Sampai jumpa Sampai jumpa Oke, nah disini sebetulnya kita cuma mindah-mindahin konfigurasi aja ya. Jadi yang kemarin sudah dibikin, kita kan mau pindahin fungsi loginnya ya. Fungsi loginnya kita mau pindahin, jadi disini yang kita mau pindahin adalah, nah disini saya bikin ini dulu, folder package ya, out server. Oke, nah disini, kita lihat disini isinya, nah ini sebetulnya, kan ini yang mau kita pindahin ya. Nah, sementara kita pindahin langsung aja, baru nanti kita sesuaikan. Halo, kontrolernya nggak usah ya. Nah, kemudian disini juga ada template-nya ya, template loginnya, jangan lupa kita pindahin juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.